Baik selamat siang semua jadi pada pertemuan kali ini minggu ke-12 dari kristallografi dan mineralogi kita akan membahas tentang kelompok-kelompok mineral nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya pada pertemuan selanjutnya paling tidak ada 11 kelompok mineral yang akan kita pelajari tetapi di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tiga kelompok yang saya beri tanda kotak merah ini yaitu kelompok mineral natif, kelompok mineral sulfida, dan kelompok mineral sulfosat nah sebenarnya di alam itu ada lebih dari 4000 mineral yang hampir mempunyai kesamaan fisik kalau kita pelajari kemarin kita gilas balik pada pertemuan yang kemarin berdasarkan sifat fisik dari mineral mungkin ada warnanya yang sama, kekerasannya sama tetapi nanti ada yang berbeda ceratnya misalnya nah itu kan berdasarkan kesamaan fisik gitu ya nah dari 4000 mineral itu untuk memudahkan kita mempelajari akhirnya dikelompokkan berdasarkan senyawa kimianya jadi unsur-unsur kimia yang ada di mineral tersebut kemudian dipilah satu persatu sehingga nantinya akan dikelompok-kelompokkan menjadi paling tidak 11 kelompok mineral tadi nah pengelompokan ini selain berdasarkan senyawa kimianya juga diperkuat dengan kemunculannya dalam tatanan geologi yang serupa misalnya mineral tersebut terbentuk bersamaan dengan aktivitas magmatisme atau pergerakan magma keluar atau dari pergerakan larutan sisa magma yang naik ke permukaan atau mungkin dari hasil pelapukan, pelarutan dari mineral-mineral yang sudah ada jadi selain kimia itu juga tatanan geologinya serupa atau sama oke kita mulai pada pertemuan ini kita akan membahas yang pertama adalah kelompok natif nah sebenarnya kelompok natif itu kelompok mineral yang merupakan unsur tunggal ya berdiri sendiri terdiri kalau ini ada sekitar 20 unsur tetapi 10 unsur diantaranya bisa kita kenali di alam atau umum dikenali ya itu contohnya adalah AU atau emas gitu ya PT atau platina C atau diamond kemudian S sulfur F ini ferrum besi kemudian AG adalah argentum perak CU adalah kubrum tembaga terus kemudian adalah stipnit atau antimony yang kemudian yang disini adalah arsenik dan C grafit nah unsur tunggal ini tidak berasosiasi dengan unsur yang lain jadi kalau kalian perhatikan disini dia berdiri sendiri terus kemudian natif elemen ini atau unsur-unsur logam ini ya punya titik lebur yang rendah biasanya artinya ketika dipanaskan ya titik leburnya rendah mungkin dikurang dari 800 derajat celcius yang unsur-unsur tunggal karena mengapa kok titik leburnya lebih rendah ya karena dia berdiri sendiri mineral kadang titik leburnya tinggi karena dia berikatan dengan unsur lain sehingga ketika dipanaskan harus memecahkan ikatan antara 2 sampai bisa 2 bisa 3 unsur sehingga mempunyai titik lebur yang relatif lebih tinggi nah biasanya unsur asal asli gitu ya natif itu asli itu tidak berasosiasi dengan unsur lain terbentuk pada kondisi khusus ya pada kondisi-kondisi khusus ini contohnya biasanya terbentuk yang logam ini pada alterasi hidrotermal ya ya contohnya adalah CU tembaga PT atau platina FE AU dan argentum kemudian yang semi-logam ini termasuk logam ya semi-logam ini artinya kalau logam ini ya kalau kita berdasarkan sifat fisiknya ya mudah ditempa atau sifatnya kemarin adalah maleable jadi tidak pecah atau tidak patah ketika dipukul kemudian ini yang semi-logam ada arsenik antimony atau stifnit ini semi-logam kemudian yang non-logam ya sulfur diamond terus grafit gitu itu dia termasuk non-logam nah perhatikan disini antara diamond atau intan dengan grafit mineral grafit ini unsurnya sama C atau karbon tetapi perbedaannya adalah pada proses pembentukannya jadi C ini terbentuk pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi sedangkan disini adalah suhu yang relatif lebih tinggi meskipun unsurnya sama-sama C jadi berdasarkan kejadiannya yang menyebabkan si C ini diamond dan grafit ini bisa memberikan dua bentuk yang berbeda nah ini gambaran dari beberapa unsur logam yang native contohnya ini adalah kaper jadi warnanya seperti kawat tembaga jadi kawat tembaga itu ya bahan bahan bakunya ya kaper ini atau CU dia warnanya coklat-coklat agak kemerahan tapi nanti ketika mengalami pelapukan dia berubah menjadi warnanya relatif lebih hijau hasil pelapukannya kemudian ini unsur emas gold yang native jadi di alam juga kita bisa temukan emas yang murni emas yang native seperti ini kemudian ini besi atau verum ini murni besi jadi kalau kita tempeli magnet itu kemungkinan dia menempel kemudian ini yang platina platina dia warnanya seperti perak warnanya menggilat putih menggilat atau silver ini yang termasuk unsur-unsur logam yang native yang semilogam yang ini ini antimony atau stifnit warnanya hampir mirip perhatikan antara antimony dan platina itu juga warnanya hampir sama tadi karena berdasarkan sifat fisiknya yang hampir sama tetapi yang membedakan adalah unsur kimianya makanya dipisahkan dikelompok-kelompokkan berdasarkan unsur kimianya kemudian yang ini arsenik dia warnanya orange gitu ya nah inilah yang sangat berbahaya ini arsenik jadi di alam pun bisa terbentuk arsenik jadi di batuan pun bisa terbentuk arsenik secara alami dari proses hidrotirmal inilah yang ketika perkuliahan saya menyampaikan jangan sekali-sekali mineral itu dijilat ini yang bahaya jadi ketika ini dijilat nanti bisa membuat kalau kadarnya terlalu tinggi gitu itu bisa membuat meninggal makanya jangan sekali-sekali ketika praktikum menjilat mineral karena yang ditakutkan arsenik ini kalau arsenik berdiri sendiri begini kita mungkin bisa tahu warnanya orange sebegini terus kemudian baunya khas baunya hampir menyerupai sulfur tapi berbeda dengan sulfur jadi baunya sangat khas jadi hati-hati ketika di lapangan baunya hampir khas baunya khas tidak sulfur nah hati-hati jangan-jangan arsenik yang di batuan tersebut berbentuk secara alami kemudian ini sulfur yang non-logam yang unsur berdiri sendiri sulfur atau belerang itu warnanya kuning begini jadi dia hanya es ini sulfur kemudian ini diamond atau intan warnanya sangat cemerlang kadang kalau kita di sifat fisik mineral itu kilapnya adalah adamantin atau kilapnya yang adalah kilap diamond ini yang grafit nah grafit ini kemarin kalian temukan atau kalian lihat ketika kita field trip di bayat di dekat kolam renang yang di belakang puskesmas itu adalah grafit ini nah kemudian yang kelompok yang kedua adalah sulfida nah perhatikan disini ada sulfida ya sulfida jadi ada unsur es di dalam mineral tersebut ya berbeda dengan yang ini tadi kalau yang netif yang es itu sulfur berdiri sendiri tetapi kalau yang ini sulfidanya esnya itu berikatan dengan unsur lain makanya dikelompokkan menjadi mineral-mineral yang sulfida ini kalau kita perhatikan sulfida senyawa dimana sulfur berikatan dengan logam biasanya sulfur itu berikatan dengan logam seperti PB gitu ya nanti berikatan dengan sulfur dia akan bentuk mineral yang lain jadi biasanya ketika ini berikatan dengan logam ini yang merupakan kelompok mineral target industri bersifat logam nah kalau bersifat logam begini sifat fisiknya secara sifat fisik dia opak atau tidak tembus cahaya sama sekali kemudian kilapnya juga kilap logam kemudian hantaran listrik dia bersifat menghantarkan listrik tetapi kekerasannya kurang berat jenisnya atau spesifik gravitinya dia semakin besar nah pembentukan mineral sulfida ini biasanya ada kaitannya dengan proses hidrotermal proses hidrotermal kalau kita kembali ke flash check itu pembentukan mineral ada salah satunya adalah aktivitas hidrotermal atau lokasi pembentukannya dekat dengan gunung api yang memiliki kandungan sulfur yang sangat tinggi jadi misalnya di gunung api tersebut kandungan sulfurnya tinggi sehingga banyak mengeluarkan asap sulfatara ini jadi kandungan sulfurnya sangat tinggi ketika kandungan sulfurnya sangat tinggi ketika dalam pergerakannya berikatan dengan unsur yang lain terutama unsur logam bentuk unsur yang baru nah biasanya kalau yang mineral sumida ini pembentukannya ada di kondisi bawah air di tempat terendapnya unsur sulfur jadi biasanya pengendapannya di bawah air ya memang berbeda dengan yang sulfur yang ada di gunung api kalau gunung api dia dari posisi gas dia akan membentuk padatan sulfur tetapi kalau misalnya di lingkungan yang relatif perairan yang relatif tertutup prosesnya reduksi nah itu akan terbentuk juga unsur-unsur yang pengandung sulfida atau sulfur nah proses terbut biasanya dikenal sebagai alterasi atau ubahan dari satu mineral menjadi mineral yang lain dengan sifat pentingan terkait dengan aktivitas hidrotermal air panas jadi perubahan mineral yang satu ke mineral yang lain karena ada air yang relatif lebih panas nah sekarang apa bedanya Pak antara alterasi dengan metamorfisme nah kalau metamorfisme perubahan mineral yang satu dengan menjadi mineral yang lain karena proses tekanan dan suhu kalau ini ada air panas air panas bereaksi dengan mineral yang sudah ada akhirnya membentuk mineral yang baru atau mineral yang terubah menjadi mineral yang baru nah kelompok sylvida ini ya masih dibagi menjadi dua kelompok yang relatif lebih kecil lagi yaitu telurit dan arsenid arsenides telurit yaitu mineral sylvida yang anion S2-nya digantikan oleh telurium atau TE artinya di dalam unsur tadi ketika ada kandungan S2 dan digantikan TE kita sebut sebagai telurit nah ini contohnya adalah sylvannid AUAG TE jadi harusnya disini adalah S2 ini anion S2 tetapi tergantikan oleh TE telurium sehingga menjadi sylvannid ini kemudian arsenides itu jika mineral sulfida yang anion S2-nya itu digantikan oleh arsenik makanya disebut sebagai arsenides kalau disini telurides berasal dari kata telurium telurides disini arsenides artinya kalau kita perhatikan ini kloantit disini harusnya itu adalah mineral-mineral sulfida S harusnya S2 tetapi S2 ini tergantikan oleh arsenik jadi nikel kobalt arsenik kemudian ada smaltit kobalt nikel S2 sama kemudian ada nikelian nikelin jadi NIS N-I-A-S harusnya disini adalah NIS tapi anion S2-nya tergantikan oleh arsenik nah itu bedanya antara telurid dan arsenides hanya yang menggantikan saja yang berbeda pada pada prinsipnya sebenarnya adalah unsurnya adalah anion S2 yang tergantikan oleh unsur telurium dan unsur arsenik ini contohnya silvanid kalau kita perhatikan ini ada AU AG nah ini juga bisa sebagai sumbernya emas dan perak kalau kita perhatikan juga warnanya mirip-mirip perak ini silvernya warna-warna keabuan mengkilat kemudian ini yang smile tight itu kobalt nikel arsenik nah perhatikan juga warnanya hampir sama relatif lebih keperakan ini contoh mineral sulfida yang benar-benar sulfida kelompok mineral sulfida salah satunya adalah stignit stignit itu Sb Se ini mineralnya jadi perhatikan disini ada unsur S-nya atau unsur sulfur atau unsur sulfidanya disini jadi nanti semua kelompok mineral sulfida itu ketika berikatan pasti ada unsur S-nya S-nya itu kelompok sulfida kemudian ini spalerid zinc kelompok mineral spalerid dan zinc nah contohnya ini zinc ZNS nah perhatikan disini juga ada S kemudian ini galena lumbum sulfida galena ini PB dan S tadi di awal sulfida berikatan dengan unsur logam seng-nya inilah logam PB nya logam sulfurnya berikatan dengan logam membentuk mineral lain mineral baru contoh yang sini juga stignit stignitnya yang logam ini adalah sulfidanya kemudian pirit ya kalau kita perhatikan dia Fe S2 masih ada unsur S-nya perhatikan ini adalah sulfida yang bereaksi dengan logam Fe unsur logam Fe kemudian kalkopirit Cu Fe S2 jadi logamnya ada Cu dan Fe nah ini juga bisa dipakai ketika mana-kala nanti kita sudah kehabisan Cu-nya yang native misalnya kita bisa ekstraksi kalkopirit ini kita ekstraksi metalurgi ya itu memisahkan antara unsur Cu unsur Fe dan unsur S jadi kita bisa ambil Cu-nya dan bisa kita ambil Fe-nya kalau yang ini pirit ya kita bisa ambil Fe-nya saja nah ini kelompok mineral yang ketiga sulfosat garam sulfur jadi sulfosat ini garam sulfur termasuk ini agak jarang misalnya memang dan ini berasosiasi dengan aktivitas hidrotermal ya beraktivitas dengan yang air panas tadi atau bereaksi dari aktivitas larutan sisa mahma nah dari aktivitas hidrotermal ini juga bereaksi dengan namanya mineral sulfida secara umum rumusnya dari rumus kimia dari garam sulfur ini atau sulfosal ini adalah AM BN dan X ini biasanya bilangan koordinasinya atau valensinya berikatan nah unsur-unsur A B dan X ini ini adalah mineral-mineral yang karena aktivitas hidrotermal contohnya yang A yang biasanya membentuk A ini adalah unsur PB AG CU maupun TL atau talium kemudian yang B itu bisa unsur stiknip arsenik bismut tin atau timah kemudian ini GE germanium sedangkan S itu bisa sulfur bisa selenium jadi bisa saja nanti PB SB S jadi A nya itu cuma salah satu dari tiga ini dari empat ini B nya juga bisa satu dari salah satu unsur ini S nya bisa salah satu unsur yang SE maupun S maupun SE nah paling tidak dari sulfosat itu ada tujuh tipe garam sulfur berdasarkan ikatan kimianya jadi tujuh itu berdasarkan rumus umumnya dari ikatan ikatan kimianya tadi nah perhatikan disini tipe tipe satu itu A3 BX3 A3 BX4 A2 BX3 A BX2 A2 B2 X5 kemudian A2 B3 X6 A B2 X4 nah inilah yang contohnya ini 2 2 5 ini ini adalah yang bentuk MNP jadi NNP itu bisa 2 bisa 3 bisa 4 ini kalau diperhatikan ini ada rumus kimia sebenarnya kalau yang seperti ini ini juga ada MNnya Mnya cuma 1 Nnya juga 1 Pnya 2 kemudian yang ini adalah Mnya 2 Nnya 1 Pnya 3 ini berdasarkan rumus kimianya dikelompokkan ke dalam 7 tipe garam sulpur nah kita perhatikan satu persatu mulai dari A3 BX3 ini contohnya A3 BX3 ini A nya tadi ini adalah argentum jadi kalau kita lihat tadi A nya bisa PB bisa AQ bisa CU bisa TL nah disini ini A nya adalah AQ AG3 B nya tadi bisa SB jadi ini SB kemudian X nya bisa SE atau S tadi bisa selenium atau sulfur jadi ini S3 kemudian prostit ini AG3 AS S3 kemudian kalau tetrahydrid C12 SB4 S13 kemudian ada tenantid CU12 AS4 S13 ini yang tipe garam sulpur yang pertama unsurnya AXB3 kemudian yang kedua A3 BX4 ini ada energit perhatikan disini karena A3 BX4 disini CU3 AS S4 CU3 panadid S4 kemudian yang samsonit AG4 nah di B nya di B nya ini kan bisa dua unsur tadi disini ada MN SB2 S kemudian ada geokronit ada PB14 SB AS6 S2 23 ada gratonit ada PB9 AS4 dan S5 ini nama-nama mineral yang rumus kimianya merupakan rumus kimia garam sulfosat yang tipe 2 ini contoh mineralnya ini adalah pirar grid ada argentum ada stip knit kemudian ada sulfurnya jadi yang warnanya keperak-perakan ini ada unsur aginya kemudian ini ini rumus utamanya tadi ya AG3 perhatikan disini AG ini AG kemudian yang B adalah SB ini SB X-nya adalah S ini S kemudian ini ada tenantit tenantit itu ada CU12 AS4 S13 jadi CU-nya dia A AS-nya di B S-nya di E kemudian MN P-nya ini M-nya 12 N-nya 4 P-nya 13 kemudian yang tipe A3 BX4 ini ya mineralnya ada energet CU3 AS S4 kemudian gratonit ada CU3 AS4 dan S5 ada tembaga ada arseniknya ada sulfurnya perhatikan disini CU ini CU A-nya AS ini di B AS S-nya itu di E kemudian energet ini CU juga di A arsenik di B S dan di E nya kemudian garam sulfasat tipe yang ketiga ini ada A2 BX3 ada burnonit B,B, CU, S3 jadi B-nya ini A nah dua unsurnya itu ada di B CU ada SB oh ini yang pertama ya PB, CU ini adalah A bagian yang ini A ini B ini C ini A PB, CU ini B ini X-nya ini tipe A2 BX3 ada Aikinit kemudian di garam sulfasat yang tipe 4 ini ada ABX2 ABX2 ini ada BB5 SB14 ada S11 ini terus kemudian ada matildit ada AGBI S2 perhatikan perhatikan rumusnya ini nah mengapa kok ini beda Pak sebenarnya ini kalau kita sederhanakan berdasarkan valensi-valensinya nanti hasilnya juga akan rumusnya akan seperti ini ABX2 sama seperti ini yang disini disini ini rumus rumus kimianya mengganti rumus yang tipe garam sulfasat yang keempat ini gambaran dari mineralnya ada burnonit ada BB CU SB yang ini adalah A ini B ini S ini ada BB CU disini kemudian SB dan S perhatikan disini juga ada warnanya agak-agak kecoklatan warna-warnanya tembaga tembaga pelumbum warnanya timah hitam ya warnanya relatif lebih cerah kemudian ada Aikinit ada PB CU DI dan S4 perhatikan disini ada warna-warna hijau ini mineralnya ada warna-warna hijau ini adalah kemungkinan hasil pelapukan dari mineral Aikinit yang membentuk mineral dari mineral atau dari unsur CU nya dari unsur CU nya kemudian yang ini ABX2 ini adalah bola bola ngerit bentuknya seperti ini kalau sifat fisiknya bentuk mineralnya dia adalah menjarum kemudian ini ada tealit ada PB SN dan S2 ini mineralnya bukan yang ini tapi yang ini mineralnya kalau yang ini mineral-mineral yang bentuknya menyerupai jarum kemudian garam sulfosat tipe 5 ini A2 B2 X5 ini mineralnya ada ramdohrit kemudian jemsonit ada cosalit kemudian garam sulfosat yang ke-6 ada sinkenit ada berdiarit ada silindrit kemudian tipe yang ke-7 ini adalah andorrit kemudian ini lin stromit nah ini kenapa ada warna-warna merah ini inilah yang nanti saya tunjukkan contoh mineralnya yang lainnya nanti bisa kalian cari di internet jadi ya kalian cari nanti bisa muncul dan perhatikan rumus kimianya ini nama mineralnya cosalit gitu ya ada PB BIS disini ini mineral cosalitnya nah mungkin yang disini yang ada warna kuning ini bisa jadi warnanya mineralnya adalah pirit atau kalkopirit disini ini adalah cosalit tapi mineralnya yang ini warnanya agak keperak-perakan perak gelap abu-abu gelap warnanya kemudian ini jemsonit ya PP FE SPS ya ini ya di kemungkinannya agak-agak kuning ini sungurnya warna-warna agak kuning ini perhatikan ini agak-agak kekuningan dia sungurnya terus yang mungkin yang hitam ini PP-nya gitu nanti kalau ini lapuk ya si FE-nya akan menyerupai warna-warna besi kemudian kemudian ini yang andorid tipe A2 B3 X6 ya PP AG SP jadi bentuknya logam ya perhatikan disini adalah juga sulfida bereaksi dengan mineral atau unsur-unsur logam kemudian ini ada silindrid ada PP-3 SN FE SP 2 S14 ini silindrid bentuknya prismatik panjang ini juga sinkenit itu juga bentuknya prismatik panjang ini unsurnya PP-9 SP-22 S42 tapi rumus umumnya adalah AB-2 X-4 jadi nanti kalau yang ini termasuk kita kelompokkan menjadi AB-2 X-4 baik itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kelompok mineral tiga kelompok mineral yaitu natif sulfida dan sulfosat jadi nanti minggu depan kita akan pelajari kelompok-kelompok mineral yang lainnya jadi nanti kita bisa lihat perbedaan masing-masing kelompok mineral baik terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri selamat siang selamat menikmati